Di antara delapan ini jamaah, aku mau nanya sama Ustadz Syam sekarang. Ya, betul. Kalau di antara delapan doa ini, kita udah praktekin terus nih ya. Untuk mengundang kebaikan, kita berdoa terus. Tapi ternyata kelakuan kita masih buruk. Itu gimana? Berdoa kebaikan, kelakuan nyinyir. Berpengaruh gak tuh doanya kira-kira Ustadz Syam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tentang ayat tentang doa ini. Jadi kalau ada orang yang berpikir, ngapain saya berdoa padahal saya masih berbuat buruk, berarti anda sedang berbuat buruk. Karena tidak berdoa itu adalah sebuah keburukan. Orang yang tidak mau berdoa berarti dia sedang berbuat keburukan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini harus berdoa. Harus berdoa. Kata Allah, Ada sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat atau jauh? Maka datang jawaban dari Allah langsung. Ida sa'alaka ibadianni fa'inni qorib. Wahai Muhammad, jika lo hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan ini qorib. Aku amatlah dekat. Kalau dekat kenapa? Seorang yang menjauh dari Allah pun Allah tetap dekat. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, itu kan menjauh dari Allah sebenarnya. Orang berbuat maksiat berarti dia sedang menjauhkan dirinya dari Allah. Tapi Allah katakan, Ini qorib. Aku amatlah dekat. Engkau meskipun berlari menjauhiku, itu aku tetap dekat denganmu. Engkau meskipun engkau melakukan keburukan, aku tetap dekat denganmu. Jadi jangan pernah menyerah untuk berdoa. Meskipun kita bukan ahli ibadah. Meskipun kita sebenarnya bukan orang yang soleh-soleh banget gitu. Jangan pernah untuk putus asa dalam berdoa. Kata Allah dalam Al-Quran. Ujibu da'watadda'i idha da'an. Maka aku akan menjawab. Aku akan mengijabah semua doanya orang yang berdoa. Hebatnya ayat ini mengatakan ad-da'i. Ad-da'i itu adalah orang yang berdoa. Allah tidak katakan, aku pasti kabulkan doanya orang soleh. Enggak. Aku pasti kabulkan doanya orang yang berbuat baik. Enggak. Tapi Allah katakan, Ujibu da'watadda'i. Aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. Baik dia orang yang buruk atau orang yang baik. Kalau dia orang yang selalu bermaksiat, apalagi orang yang taat ibadah. Maka subhanallah, teman-teman yang mulai hijrah, mulai berbuat kebaikan, mungkin diantara kebaikannya masih berbuat keburukan, intinya jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena keburukan yang paling besar adalah ketika kita sudah tidak percaya lagi dengan doa-doa kita. Berarti kita tidak percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adalah kesyirikan. Maka tetaplah berdoa meskipun masih berbuat keburukan. Dan doa yang paling utama untuk dibaca, Ya Allah jauhkan aku dari keburukan. Ya fal yastajibuli wal yu'minubi. Kata Allah, Aku pasti kabulkan doamu, maka fal yastajibuli. Maka cobalah untuk mengabulkan juga apa yang aku perintahkan kepadamu. Dari 24 jam yang aku kasih, aku cuma minta sholat 5 waktu. Satu waktu gak lebih dari 5 menit. Padahal 24 jam yang Allah kasih kepada kita. Dari 360 hari yang aku kasih, kata Allah, aku cuma minta 30 hari puasa. 360 yang Allah kasih, Allah cuma minta 30 hari puasa Ramadan. Dari semua harta yang aku kasih, aku cuma minta 2,5 persen. Jadi gak banyak yang Allah minta. Jadi meskipun berbuat keburukan, maka bertawabat kepada Allah dan tetap meminta kepada Allah, agar kita mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Jadi walaupun berbuat keburukan, tetap berdoa ya Ustaz Yami. Bukan berarti kita meminta kepada jamaah untuk, yaudah berbuat keburukan aja. Enggak, bukan berarti. Orang yang berbuat keburukan saja, Allah kabulkan doanya, apalagi orang yang tidak melakukan keburukan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Yami untuk penjelasannya. Dan dengan kita berdoa, insya Allah keburukan kita akan diganti dengan kebaikan jamaah yang ada di rumah. Amin. Jamaah jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial, Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Gak lama kok. Tetap Islam itu indah ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.